Selamat pagi dan salam sehat untuk adik-adik semua yang berada di rumah masing-masing Selamat bertemu lewat media pembelajaran daring ini atau dalam jaringan Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat yang baru Khususnya untuk kelas 7 SMP Katolik Adi Sucipto Selamat datang, selamat bergabung dan selamat bertemu untuk pertama kalinya Perkenalkan nama saya Pak Franciscus Ambut Biasa dipanggil Pak Francis mengasuh mata pelajaran PJOK Anak-anak yang saya kasihi pada pertemuan pertama kita akan belajar tentang aktivitas atau permainan bola besar Dalam hal ini adalah bola kaki, bola volley dan bola basket Di antara kamu mungkin ada yang berkeinginan menjadi seorang pemain Dan untuk mencapai keinginan kamu harus dalam kondisi sehat Rajin berlatih dan masuk klub sepak bola Dan bagi kamu yang tidak berkeinginan menjadi seorang pemain sepak bola Maka aktivitas pembelajaran ini dapat kamu jadikan sebagai sarana untuk mencapai rajad kebugaran yang baik Kebugaran just money Aktivitas pembelajaran gerak spesifik permainan sepak bola Permainan sepak bola adalah permainan tim Ini berarti seluruh anggota tim harus berkontribusi dengan baik untuk menciptakan kemenangan Keterampilan individu akan besar manfaatnya jika digunakan untuk kepentingan tim Kemampuan bermain seseorang tidak akan berarti jika pemain tersebut tidak dapat menjalin kerjasama dengan tim seragunya Tujuan permainan sepak bola adalah memasukkan bola sebanyak-banyaknya kegawang lawan Ini berarti regu atau tim yang paling banyak memasukkan bola adalah regu pemenangnya Aktivitas pembelajaran gerak variasi dan kombinasi dalam permainan sepak bola Yang pertama adalah variasi dan kombinasi gerakan menendang Atau mengumpan bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan bungung kaki dengan arah bola datar dan melambung Untuk mempelajari atau mempraktekkan hal ini Hal-hal yang dilakukan adalah bisa berdiri menghadap dinding atau berdiri berhadapan Lalu melakukan tenangan atau passing Dan salah seorang bisa melakukan passing dan salah satunya bisa melakukan kontrol atau menahan bola Yang kedua adalah variasi dan kombinasi gerakan menggirim bola Dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan bungung kaki Aktivitas pembelajaran secara berpasangan masing-masing mendapatkan satu bola Satu orang berdiri depan berperan sebagai penentu arah dan pasangannya di belakang pada jarak 2 meter Penentu arah mulai menggirim bola menggunakan berbagai bagian kaki dengan kaki kanan dan kaki kiri ke berbagai arah dan pasangannya mengikuti gerakan dengan arah yang sama Setelah beberapa saat, lakukan pergantian posisi Setelah kamu merasakan ada peningkatan keterampilan, maka kamu dapat menerapkan keterampilan yang sudah dipelajari dalam permainan sepak bola dengan peraturan yang sederhana Yang ketiga adalah variasi dan kombinasi gerakan menggirim, menendang, dan mengontrol atau menghentikan bola Aktivitas bisa dilakukan secara berpasangan, berdiri bersebelahan dengan teman kalian Giring bola ke depan menempuh jarak sekitar 7 sampai 10 meter Menggunakan kaki kiri dan kaki kanan secara bergantian Lalu bola ditahan menggunakan telapak kaki, kemudian berputar arah 180 derajat Setelah badan menghadap teman, tenang bola ke arahnya dan mengetahan dengan telapak kaki Kaki bagian dalam atau luar atau punggung kaki Lakukan permainan secara bergantian Aktivitas yang berikut adalah variasi dan kombinasi gerakan menggiring dan menendang ke arah sasaran atau gawang Dan arah gerakan menggiring lurus Permainan ini dapat kita lakukan atau dapat kalian lakukan secara berpasangan atau berkelompok Buatlah sebuah gawang menggunakan bendera atau sepatu dengan jarak kira-kira 2 meter Yang berikut tempatkan sebuah bendera atau sepatu 4 sampai 6 meter di depan gawang sebagai tanda untuk melakukan tendangan Satu orang sebagai penjaga gawang Lakukanlah gerakan menggiring bola menggunakan kaki kiri dan kanan dengan berbagai bagian kaki sampai batas untuk melakukan tendangan Lakukan gerakan menerang menggunakan kaki bagian dalam Setelah kamu melakukan dengan kaki bagian dalam, selanjutnya lakukan dengan punggung kaki Dari kedua jenis perkenaan bola dengan kaki, kaki bagian manakah yang lebih akurat memasukkan bola Yang berikut adalah variasi dan kombinasi gerakan menggiring dan menendang ke arah sasaran atau gawang Dan arah gerakan menggiring siksa Aktifitas pembelajaran dilakukan secara perorangan atau berpasangan, berkelompok atau formasi berbanjar Buatlah sebuah gawang menggunakan bendera atau sepatumu dengan jarak kira-kira 2 meter Di depan gawang tersebut, tempatkan 4 tanda atau bendera jarak masing-masing 2 meter dengan posisi siksa Lakukan gerakan menggiring bola lurus, lalu sampai pada tanda atau bendera lakukan gerakan menggiring siksa menggunakan berbagai bagian kaki Setelah tanda atau bendera terakhir, lakukan gerakan menendang dengan kaki bagian dalam, luar, ataupun punggung kaki ke arah gawang Yang berikut variasi dan kombinasi gerakan menggiring, menahan, mengumpan, dan menyundul bola Pembelajaran dilakukan secara perorangan, berpasangan, berkelompok atau formasi lingkaran Lambukan bola ke atas dengan tangan atau dicungkil dengan ujung kaki Setelah bola turun, tendang kembali ke atas secara perlahan dan saat bola turun, tahan dengan kepala atau sundul Dada, paha, lalu bola jatuh ke tanah, ditahan dengan kaki Lakukan di tempat dan dilanjutkan sambil berjalan atau menggiring bola Aktivitas pembelajaran bermain sepak bola menggunakan peraturan yang dimodifikasi Bermain sepak bola pada lapangan kecil menggunakan dua gawang kecil atau bendera kecil Aktivitas permainan dengan jumlah pemain lima orang untuk setiap regunya Aturan pertama, setiap pemain hanya boleh memainkan bola dengan empat kali sentuhan Kemudian menendang pada temani Lakukan permainan bola dengan aturan pertama ini beberapa saat Aturan kedua, setiap pemain hanya boleh memainkan bola dengan tiga kali sentuhan Kemudian menendang pada temannya Lakukan permainan bola dengan aturan kedua ini beberapa saat Aturan ketiga, setiap pemain hanya boleh memainkan bola dengan dua kali sentuhan Kemudian menendang pada temannya Lakukan permainan bola dengan aturan ketiga ini beberapa saat Aturan keempat, setiap pemain hanya boleh memainkan bola dengan satu kali sentuhan Kemudian menendang pada temannya Lakukan permainan bola dengan aturan keempat ini beberapa saat Dan lakukanlah permainan ini dengan menerapkan sikap kerjasama, sportif, jujur, dan disiplin Adik-adik yang terkasih Demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan atau pertemuan pertama kali ini Untuk lebih jelas atau untuk memperlalaman materi Silakan membuka buku atau membuka youtube Untuk melihat teknik atau pertandingan atau strategi dalam pertandingan sepak bola Untuk tugas dari kalian adalah silakan Melihat buku, membuka buku, atau mencari referensi di mana saja Melihat sejarah pertandingan sepak bola Dan juga menggambar lapangan sepak bola dengan ukuran-ukurannya Sekian dan terima kasih Salam olahraga